Selamat malam saudara, shalom bagi kita semua, saudara 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sebagai manusia memberikan teladan kepada kita Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mengarahkan hidup kita 2000 tahun sudah berlalu, hari ini kita hidup di jaman postmodern Dengan segala daya tarik dan persoalannya Dunia dengan segala bahayanya Kita jangan diam saja, saudara Jangan pasif Kita harus ambil langkah nyata dalam hidup kita ini Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Yesus Maka kita harus melakukan seluruh perintahnya Itu, saudara Seluruh perintahnya dalam Perbuatan nyata Di dalam tingkah laku kita sehari-hari Di dalam segala aspek kehidupan Makanya Rasul Paulus menulis Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk Kemuliaan Tuhan Jadi langkah nyata ini Tidak dimulai dengan langkah-langkah yang besar dan mustahil Dimulai dari hal-hal kecil Makan Minum Makan yang benar Minum yang benar Jangan memuaskan seluruh nafsu kita Akhirnya menjadi Tidak sehat Ya Itu kelihatannya hal kecil Padahal itu hal besar Kalau kita sehat Kita bisa melayani Tuhan Lebih efektif Kita bisa menginjil Kita bisa menjadi teladan Kan semuanya juga untuk Tuhan Kalau seseorang tidak punya Langkah nyata Langkah iman yang nyata Dalam hal ini Terus untuk apa hidupnya Imannya hanya ada di pikirannya Dalam hati saja Iman seperti itu kan iman yang mati Kitab Yaakobus pasal 2 Mengatakan iman tanpa perbuatan adalah Mati Makanya kita harus mengambil langkah nyata Mulai sekarang Kalau saudara mau mengerti alkitab Ambil langkah nyata Ikut online Bible study Setiap Rabu malam Ikuti serinya di Youtube Kalau tidak ada langkah nyata Tidak akan terjadi perubahan apa-apa Dalam hidup kita Ya Selamat malam Selamat malam saudara Selamat beristirahat Tuhan berkati kita semua Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati